Viral mediasi yang diwarnai ketegangan antara seorang wanita tua karena diusir dari rumah sendiri oleh anak angkat yang sudah dibesarkannya sejak usia 2 tahun. Peristiwa memilukan ini dialami Siti Marbiah, 73, warga Banyuasin, Kabupaten Sumsel yang kini menaruh rasa sakit hati mendalam terhadap anak angkatnya tersebut. Selama 8 bulan, Siti Marbiah harus luntang lantung menumpang hidup di rumah tetangga dan kerabat setelah diusir anak angkat yang telah dibesarkannya. Menurut kuasa hukum Siti Marbiah, jelas buang manalu, kliennya Siti Marbiah tidak memiliki anak sehingga ia mengangkat tayai menjadi anak angkat saat berumur 2 tahun saat itu. Seiring berjalannya waktu, lanjut jelas kliennya Siti Marbiah ada rumah dan warisan bersama keluarga besar. Akan tetapi, karena bujukan dari si anak angkat agar rumah dan tanah itu dijual tanpa sepengetahuan keluarga besar Siti Marbiah. Dari penjualan rumah dan tanah itu, uang senilai 200 juta rupiah diberikan kepada anak angkatnya ai. Sisa dari penjualan tersebut dibelikan rumah dan tanah yang saat ini diperebutkan ai. Akan tetapi, terjadi keributan antara Siti Marbiah dan ai. Salah satunya, ai tidak terima dinasihati Siti Marbiah ketika akan menikah kembali untuk keempat kalinya. Dari sinilah, Siti Marbiah diusir dari rumahnya sendiri dan selama 8 bulan hari hidup menumpang ke sana kemari. Untuk menyelesaikan masalah ini, Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, dilakukan mediasi antara dua belah pihak dan disaksikan keluarga besar Siti Marbiah serta unsur pemerintahan dan kepolisian. Namun, mediasi yang dilakukan tidak menemui titik terang, karena dari ai enggan memberikan sertifikat rumah kepada Siti Marbiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Pak! Terima kasih telah menonton! kamu kebun kisah pilu Siti Merbia besarkan anak angkat setelah dewasa malah kena usir dari rumah Siti warga Banyuasin Kabupaten Sumsel harus luntang-luntung selama 8 bulan karena diusir anaknya nenek Siti mengungkapkan dirinya sudah menganggap Aie seperti anak kandungnya sendiri sehingga ia tidak pernah terpikir untuk berlaku jahat kepada Aie bahkan Aie dirawat oleh Siti Merbia sejak usianya masih 2 tahun namun ternyata Aie meminta sejumlah harta warisan bahkan ia mengusir Siti karena tidak terima dinasehati kisah pilu Siti Merbia besarkan anak angkat setelah dewasa malah kena usir dari rumah Siti warga Banyuasin Kabupaten Sumsel harus luntang-luntung selama 8 bulan karena diusir anaknya nenek Siti mengungkapkan dirinya sudah menganggap Aie seperti anak kandungnya sendiri sehingga ia tidak pernah terpikir untuk berlaku jahat kepada Aie bahkan Aie dirawat oleh Siti Merbia sejak usianya masih 2 tahun namun ternyata Aie meminta sejumlah harta warisan bahkan ia mengusir Siti karena tidak terima dinasehati terima dinasehati kita akan menemukan aku kamu 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 sosok Aie anak angkat yang tega usir Nenek Siti Merbia dari rumahnya pengen nikah lagi untuk keempat kali sosok Aie anak angkat yang tega mengusir Nenek Siti Merbia 73 tahun dari rumahnya sendiri kini menjadi sorotan Aie disebutkan juga menahan sertifikat rumah sang ibu angkat hingga kini viral di media sosial Dari penelusuran Tribun Sumsel, terkuak sedikit informasi soal sosok Aie yang ternyata seorang tenaga honorer kesehatan Fakta tersebut diungkapkan oleh pimpinan di mana Aie bekerja Menurut pimpinan di tempat Aie bekerja saat ini, status Aie merupakan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Banyuasin Sekarang masih honor dan sedang mengikuti seleksi P3K, dari laporan baru lulus tahapan administrasi Kata pimpinan tempat Aie bekerja pada minggu tanggal 5 November tahun 2023 Dari kejadian ini menurut pimpinan Aie sangat disayangkan, meski itu urusan pribadi tetapi seharusnya Aie tidak bersikap seperti itu Selain itu walaupun ibunya bukan merupakan ibu kandung Aie, namun harusnya Aie dapat bersikap lebih manusiawi Karena selama ini sosok ibu angkatnya lah yang membesarkan Aie hingga bisa sampai bekerja Tidak bisa ikut campur lah karena itu urusan pribadi, kami sudah berusaha untuk menasihati tetapi tetap pada pendiriannya, katanya Diketahui, Siti Marbiah warga Banyuasin Sumatera Selatan bernasib pilu setelah diusir dari rumahnya sendiri oleh anak angkatnya Siti harus lontang-lantung menumpang hidup di rumah tetangga dan kerabat usai diusir anak angkat yang telah dibesarkannya dari usia 2 tahun Siti Marbiah disebutkan tidak memiliki anak sehingga ia mengangkat Aie menjadi anak angkat Kuasa hukum Siti Marbiah mengatakan jika Siti bahkan merawat hingga menyekolahkan anak angkatnya itu sampai bekerja Lanjut jelas, seiring berjalannya waktu, Siti Marbiah memiliki rumah dan warisan bersama keluarga besar Akan tetapi karena bujukan dari si anak angkat agar rumah dan tanah itu dijual tanpa sepengetahuan keluarga besar Dari penjualan rumah dan tanah itu uang senilai 200 juta rupiah diberikan kepada anak angkatnya tersebut Sisa dari penjualan itu dibelikan rumah dan tanah yang saat ini diperebutkan Aie Saat membeli dan membuat sertifikat, si anak angkat ini membuju agar klien kami ini membuat sertifikat atas nama si anak angkat ini Nanti akan dibuatkan surat hibah untuk klien kami ini agar bisa menempati rumah tersebut, jelas-jelas Keputusan tersebut ternyata memicu keributan antara Siti dan Aie pasalnya Aie tak terima dinasihati oleh ibu angkatnya karena akan menikah lagi untuk yang keempat kalinya Kendati demikian, merasa kesal dengan ibu angkat, Aie akhirnya tega mengusir Siti yang sebelumnya diketahui rumah itu milik ibunya sendiri